Intro Serat karbon dalam industri sepeda dimulai pada awal tahun 1970-an ketika material ini pertama kali digunakan untuk balap sepeda tingkat profesional. Keunggulan serat karbon yang dikenal karena kombinasi sempurna antara kekuatan tinggi dan bobot ringan. Segera menjadikannya pilihan utama untuk kerangka sepeda performa tinggi. Pada tahun 1980-an, sepeda dengan kerangka serat karbon mulai digunakan di ajang seperti Tour de France. Dan sejak saat itu, material ini merevolusi dunia sepeda. Baik untuk keperluan balap maupun rekreasi. Namun, keunggulan ini datang dengan harga yang tidak murah. Sebuah kerangka serat karbon untuk sepeda premium dapat memiliki harga mulai dari Rp32.000.000 hingga Rp162.000.000.000 Tergantung pada kualitas dan teknologi manufakturnya. Dalam video kali ini, Rekesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat dari dekat tahapan proses pembuatan sepeda modern dengan kerangka serat karbon. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan kerangka serat karbon dimulai dari pemilihan material utama, yaitu serat karbon yang didatangkan dalam bentuk gulungan panjang. Material ini dipotong menjadi lembaran menggunakan mesin pemotong presisi berbasis CAD. Potongan tersebut menjadi pola dasar kerangka yang akan dilaminasi untuk membentuk struktur sepeda. Lapisan-lapisan ditempatkan secara manual oleh teknisi di atas cetakan khusus dengan arah serat yang telah dihitung secara ilmiah untuk memberikan kekuatan maksimal pada rangka. Untuk membentuk geometri kerangka sepeda, cetakan positif yang terbuat dari busa EBC digunakan sebagai penopang. Sementara kantong vakum dan baking film membantu menyegel dan menekan lapisan serat karbon. Selanjutnya, serat karbon direndam dalam resin epoksi cair melalui proses hot melt menghasilkan material yang disebut dengan pre-preg. Pre-preg ini memiliki susunan serat yang konsisten dan siap digunakan. Proses selanjutnya adalah curing di oven autoclub. Di sini kerangka dipanaskan pada suhu 150 hingga 180 derajat celcius dengan tekanan tinggi selama beberapa jam. Tahapan ini berfungsi untuk memadatkan lapisan serat karbon dan mengeluarkan kelebihan resin epoksi. Sehingga menghasilkan struktur yang kuat, ringan dan tahan lama. Setelah proses curing selesai, kerangka dilepas dari cetakan dan dibersihkan dari sisa resin. Seluruh sambungan dan antarmuka aluminium diproses dengan mesin CNC untuk memastikan presisi maksimum, yang penting untuk mendukung performa sepeda. Setelah kerangka selesai, tahap berikutnya adalah pengecatan. Proses ini memerlukan perhatian terhadap detail yang sangat tinggi. Untuk desain dua warna misalnya, pekerja membutuhkan waktu hingga tiga jam hanya untuk masking, penerapan cat, grafik, dan lapisan akhir yang melindungi permukaan kerangka. Masking adalah teknik menutup bagian tertentu dari kerangka untuk menjaga keakuratan warna pada pola desain yang rumit. Setelah pengecatan selesai, kerangka sepeda akan melalui serangkaian uji kualitas yang ketat. Pertama, pengujian kekakuan. Rangka ditempatkan pada alat pengujian untuk mengukur kekakuan tabung kepala, yang sangat penting untuk stabilitas pada kecepatan tinggi dan kemudi yang presisi. Uji berikutnya adalah uji benturan, di mana proses ini mensimulasikan tabrakan atau benturan dengan rintangan, memastikan bahwa kerangka dapat menahan gaya eksternal yang kuat. Berikutnya, simulasi kelelahan. Rangka akan diuji untuk mengukur daya tahannya terhadap tekanan dan beban yang berulang, seperti yang dialami dalam penggunaan sehari-hari. Hasil pengujian ini dicatat dan dilampirkan pada produk akhir sebagai jaminan kualitas. Berkat manufaktur yang presisi dan keunggulan material karbon, rangka ini tidak hanya memiliki performa yang luar biasa tetapi juga masa pakaian yang lebih panjang dibanding material lain seperti aluminium. Selain itu, karena harga rangka sepeda yang terbuat dari serat karbon cukup mahal, produsen seringkali menjual dalam bentuk polos, tanpa aksesoris tambahan. Pembeli biasanya harus membeli stang, saddle, rantai, dan komponen lainnya secara terpisah untuk melengkapi sepeda mereka. Hal ini memungkinkan pembeli untuk menyesuaikan sepeda sesuai dengan kebutuhan dan preferensi, tetapi juga menambahkan biaya secara keseluruhan. Dengan demikian, memiliki sepeda serat karbon bukan hanya soal performa, tetapi juga investasi yang membutuhkan perencanaan yang matang. Terima kasih telah menonton!